Dan bermudah sholat, jangan sholat harus pakai resmi dengan model tertentu Suatu ketika ada orang kakinya, kaki saya gak bisa ditekuk, jangan ditekuk dong Terus gimana sholat saya? Sudah semampumu Berdiri-berdiri gak bisa sudut, tekuk Kalau ditekuk gimana? Uratnya bisa Lututnya lutut baru di operasi, baduduk Gak ada yang susah dalam sholat Yang kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya Sholat itu mudah kok Gak ada orang yang tidak bisa sholat Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya Sholat yang mampu melakukan sholat dengan air wudu Gak bisa tayamum, debu Gak ada air dan debu dalam matahari syafi'i, langsung saja sholat Namanya menghormat waktu Gak bisa berdiri, ternyata boleh duduk Gak bisa duduk, ternyata boleh baring Baring kemanapun, yang penting dihadapkan dadanya ke keblat Gak bisa baring, telentang Tinggal dikasih ganjal di tengkuknya Agar dadanya menghadap ke keblat Kemudian setelah itu suka-suka Kalau memang sudah gak mampu dengan menggerakkan dengan pelupuk matanya Isyarat dengan matanya Kemudian setelah itu kok gak mampu menjalankan sholat dengan hatinya Kalau sudah ternyata kita gak bisa memimbing begitu Disolati, mati Gak bisa sampai begitu Jadi gak ada istilahnya meminggalkan sholat Tidak ada orang yang meninggal Jadi pasti bisa meninggalkan, pasti bisa melakukan sholat Maka kita pun juga harus tahu ilmu dong para ustad itu Jangan sampai sudah tua Seorang yang sepuh Berdiri pun sudah setengah Berdiri pun sudah berat sekali Tak tahunya anak cucunya nyantri Belajarnya kitab Safinatun aja, bagus Cuma Safinah kan waktu itu fikir orang sehat dulu Maksudnya syaratnya apa? Kalau mau sholat harus berdiri Nah kakaknya disuruh berdiri Gara-gara berdiri jatuh Cidatnya ke jedot tembok Akhirnya disuruh sholat lagi gak mau takut ke jedot Bukan takut sholat Jadi kalau memang dia gak mampu berdiri Suruh duduk yang enak Jangan dipaksain Ada suatu ketika ada orang Kakinya kaki saya gak bisa ditekuk Jangan ditekuk dong Terus gimana sholat saya? Sudah semampumu Berdiri-berdiri gak bisa suci Ditekuk Kalau ditekuk gimana? Uratnya bisa Lututnya Lutut baru di operasi Duduk Gak ada yang susah dalam sholat Yang kalau ada orang tidak bisa sholat Itu yang salah gurunya Tolong kepada para ustad Harus dilihat siapa yang akan melakukan sholat Dan bermudah sholat Jangan sholat harus pakai resmi Dengan model tertentu Sholat seorang wanita Boleh pakai baju apa saja kan? Gaya mekenakan hanya di negeri kita ini Coba kalau ada negeri-negeri yang lain Biasa saja pakai baju Langsung sholat Sepertinya Kenapa di negeri kita Kalau orang pasti pakai mekena Kalau sholat? Karena biasanya orangnya memang Waktu itu kan baru Islam Baru masuk Jadi hidupnya mereka Belum menutup aurat yang benar Sehingga kalau mereka pakai baju hari-harianya Ya bisa pakai rok pendek kan? Bisa pakai ini Karena waktu itu baru Islam Masjid bergab Ada waktu agama-agama lain Kalau sudah masyarakatnya Islam semuanya Anda boleh pakai baju semacam ini Tidak harus pakai baju Makanan Dan tidaknya ini dipermudah sholat-sholat Anda bapak-bapak boleh dengan baju Cuman khuduzinatum indakuli masjidin Memang juga ada perintah dari Allah Indakuli masjidin Kalau tidak melakukan sholat Tidaknya dandan dong Mau hadir kondangan saja dandan Bagaimana menghadap kepada Allah Tidak dandan Dandan yang disenangi oleh Allah Dengan menutup kepala Terserah namanya apa Sampai derajat imamah Atau paling tidak kofiah Tidak pakai kofiah Sah Kemudian baju yang bersih Rapi dan seterusnya Nah ini adalah pendidikan Tapi untuk standar Paling rendah Yang penting sah Itu harus difahami Sehingga mungkin Anda Lagi pergi ke sawah Dari sawah itu Kalau harus pulang itu Kadang-kadang sawahnya Di tengah banget Jalan kakinya lumayan Ya Dia berangkatnya Habis sholat duhur Habis sholat Duhur habis makan siang Bukannya tidur dulu Habis makan siang Gak mau ke terlalu panas Sampai sana Tak taunya di tengah Pas asar Pulang maghrib Asar bisa hilang itu Dia mau sholat pulang Gak kira pulang Kalau pulang gak balik lagi Karena jauh Dia sholat disitu Tapi mungkin ada berkata Celanaku kotor Kotor itu gak najis Kena lumpur Lumpur tidak najis Kalau kering bisa Kayak tayamum kok Anda sholat di atas Pematang sawah Dengan jidat yang hitam Malaikat Seneng Hebat ini orang Maksa pengen masuk surga ini Hebat banget nih Sudah di tengah sawah pun Masih melakukan sholat Gak ada masalah Oh ternyata kena najis Oh najis Nyebur aja ke sungai Naik sudah suci kok Ini kena kencing Maksudnya tadi Mungkin waktu Waktu lagi nyangkul-nyangkul Mau buang air kecil Susah kemana-mana Sudah sambil berjalan dia mungkin Memang belum belajar akhlakan Mungkin dia Mending sholat dulu Gimana ini najis Oh dia nyebur aja ke sungai Naik lagi Selesai Ini standar paling rendah Orang usah melakukan sholat Ada masalah keutamaan Nanti tentu Dalam masa kita Masih sholat jamaah Di masjid Di shop yang pertama Dengan baju yang lengkap Kemudian menggunakan siwak Pakai minyak wangi Dan setelah awal waktu Kalau bisa Ini malah bab keutamaan Ya seperti itu Ya Nah ini karena Jangan sampai Na'udzubillah sholat itulah Jadi tolong permudah sholat Dan di rumah kita Hendaknya kita budayakan Sholat itu yang gampang ya Sholat wajib tentu Ada di masjid Kom laki-laki Kalaupun harus di rumah Dengan tujuan misalnya Untuk jaga Untuk nemen Ya Pak Karena satu hal ya Jangan jadi pemalas juga Untuk sholat di masjid Bagi kom pria Biarpun dalam matahab kita Imam syafi'i Sholat jamaah adalah Yang mengatakan Sunnah mu'akadah Yang mengatakan Fartu kifayah Bukan Fartu ain Matahab syafi'i Tapi jangan ngentengin Pahalanya gede dong Tujuh kali Dua puluh kali Tujuh kali lipat Baik paling tidak di rumah Anda jadikan rumah Anda Rumah yang bisa Untuk pakai sholat Sholat sunnah pun Anda budayakan di rumah Anda Tidak hanya Di musyolat Anda yang panas Pengap berdebu Gimana Anda bisa Tahan sholat lama-lama Angkat tapi Anda punya iram Anda punya seninya lah Sesaat sholat di dapur Bawa sajata di dapur Gak pakai sajata Gak apa-apa Sesaat menghadap tiang Anda punya rumah tiangnya empat Coba kalau setiap malam Sebelum tidur Sholat Sholat dua rokaat Menghadap satu tiang Sebelum tidur berapa kira-kira? Lapan tiang Karena tiangnya empat Ya kan? Ya kalau ternyata Anda punya anak Empat kamar Empat kamar Sudahlah Sambil lihat anak-anak saya Pakai makena Langsung sholat di kamarnya Anak-anak Dan dengan disambil mengontrol anak Sholat dua rokaat Pindah Sholat dua rokaat Pindah Sudah lapan rokaat juga Jadi jangan Jangan sampai sholat itu Harus di Di tempat tertentu Bahkan sebagian lama Mengatakan Iton Ibadah sunnah di satu tempat Sebagian sampai Derajat makroh Tentunya ada catatan Takut menjadikan orang jenuh Dan sebagainya Sehingga kalau Anda Sholat di masjid Habis sholat fardu Kemudian ingat sholat sunnah Dianjurkan tukar tempat Kalau sholat fardu Iya Andaknya kita istiqomah Paling depan Sob pertama Tapi sholat sunnah Dianjurkan kita Untuk memperbanyak saksi Dari bumi Anda boleh sholat di dapur Anda sholat di ruang tengah Anda sholat di ini Boleh Anda Dan itu irama Kalau Anda pastikan Anda punya ruang tengah Ruang ini Anda bisa setiap malam Sholat banyak Termasuk mobil Anda pun Tidaknya Anda jadikan Untuk sholat Di saat Anda berada Di perjalanan Melakukan sholat Di atas kendaraan Ternyata lebih mudah Tidak harus pakai sujud Tapi cukup dengan Merundukkan kepala Kemudian merunduk Dalam malam rokok Kemudian merunduk Lebih rendah lagi Di dalam sujud Ada pun sholat sunnah Di dalam kendaraan Bebas Keblatmu adalah Arah kendaraanmu Cukup asalkan Anda punya wudhu Anda tidak usah pakai Mengkena Dengan baju yang Anda pakai Untuk pengajian ini Sudah sah Kakinya terbuka Pakai kakus kaki Atau dibungkus Sama sarung suami Selesai Tapi ya Maka kita bikin Biasakan ibadah itu gampang Jangan selalu resmi Dengan mengkena Bayangkan Dipikir sholat Terus pakai mengkena Itu mengkena Tahun 83 Warnanya pun Katanya si putih Cuma gak ada putihnya Sudah Nah ini kan Menjadikan orang Males sholat Baik itu adalah Misalnya Nah ini yang perlu kami ingatkan Awas Jangan sampai generasi-generasa Generasi kita Generasi meninggalkan sholat Ada pun di awal waktu Sebaiknya Begitu namanya Waktu fadilah Kalau tidak di awal waktu Yang penting Jangan sampai keluar dari waktu Jadi ada kemudahan-kemudahan Kalau awal waktu Memberatkan Dan sholat Jangan menjadikan berat Mungkin anda Di sebuah kantor Pekerjaan Kalau awal waktu Ini bakal rewel Kadang-kadang Adhan duhur Jam 12 Kurang 10 Atau jam Jam 12 Kurang 1.4 Adhan langsung sholat Anda akan ganggu Kerjaan kantor Anda tunda Gak ada masalah kok Jangan dianggap Yang menunda langsung Wah ini fasek Dengar adhan Gak mau menyambut Ini orang Congkak dalam beragama dia Congkak dalam beragama Gampang menilai orang Karena kantor Bisa berantakan Kalau kurang 10 menit Langsung bubar semuanya Akhirnya orang Merendahkan Apaan Aturan sholat Kalau begitu Anda bisa tunda Nanti surat berjam Adhan Setengah jam 12 Lebih Setengah 1 Disepakati Tidak ada masalah Memang ulama Mengatakan Bahasanya ada Waktu fadilah Waktu paling utama Adalah Waktu awal waktu Yaitu di saat kita Mendengar suara adhan Kemudian kita Mempersiapkan Bersuci Menutup aurat Melakukan sholat qabliyah Baru sholat fardu Ini namanya Waktu fadilah Waktu istimewa Tapi kalau bisa Kalau bisa Jangan bikin Ibadah Jadi merepotkan Jadi repot Seperti itu Anda di dalam perjalanan Memang bagus Orang semangat Suatu kita dalam perjalanan Ada orang Mendengar suara adhan Ajib Orang awam Mendengar suara adhan Bu ya kita sholat dimana Kami hargai Kita cepat cari masjid terdekat Cari masjid terdekat Kita turuti Bagus Artinya apa Dengar suara adhan Dia pengen Kan dia Jamnya pakai adhan Allah Sudah gelisah dia Bagusnya Dia adalah rindu Untuk segera melakukan sholat Akan tapi harus dipahami Di dalam Pembergian itu Yang paling enak Yang paling nyaman Boleh ditakir Boleh ditaktim Boleh jamat takir Boleh jamat taktim Karena apa Pembergian itu Bermacam-macam orang Ada pengen Pengen segera nyampe Dan sebagainya Atau ada orang Tahan di perjalanan Dan sebagainya Sehingga kemudahan Dari agama kita Di saat kita Berada di dalam Pembergian Boleh menjamat takdim Boleh menjamat takhir Boleh dikosor Yang patrokat Dan seterusnya Jadi hendaknya Faham juga Tentang kemudahan Yang kemudahan itu Keringanan Yang tidak boleh itu Mengentengkan Mengentengkan sholat Naudhuillah Meninggalkan sholat Tidak sedih sama sekali Naudhuillah Kalau ada orang Punya anak Meninggalkan sholat Sudah biasa saja Tidak hanya sholat Karena dia sudah Tidak kenal Allah Dosa yang lain Begitu mudah Dilakukan Tiba-tiba Dia punya pinjaman riba Tanpa anda ketahui Anda yang bayari juga Naudhuillah Tidak ada dosa-dosa yang lainnya Dimulai dari sholat Sholat Sampai dikatakan Sholat Pinti yang agama Kalau orang sudah Meruntuhkan sholatnya Yang lain akan mudah Diruntuhkan Untuk melakukan yang lain Begitu mudah Karena apa Yang ngontrol Yang dia Sudah tidak merasa Dikontrol oleh Allah Dilihat oleh Allah lagi Apa saja Yang ingin dilakukan Bisa dilakukan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam